Di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang memprihatinkan saat ini, bangsa Indonesia gini dihadapkan dengan munculnya isu LGBT atau lesbian, gay, bisexual, dan transgender yang cukup meresahkan belakangan ini. Para pelaku dan pendukung LGBT kini semakin terbuka menunjukkan identitasnya di ruang publik dan menuntut pengakuan atas dasar hak asazi manusia. Menyikapi hal tersebut, Jumat pagi bertempat di Aula DPD RI Provinsi Jambi, Senator DPD RI Wakil Provinsi Jambi, Hajah Daryati Uteng, menggelar dialog interaktif bersama masyarakat Jambi. Tujuan dari diselenggarakannya dialog interaktif ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Jambi terkait dampak buruknya LGBT bagi kesehatan, pendidikan, agama, dan kehidupan sosial. inilah presa untuk membuat pandangan. Ibuknya kamu mobil-gobila mungkin ya disambil 94 budak yang gede dan dari kain ituwart. Jabat dulu kan dia? Ayat terkait8 Peters2 Ayat sería Habisi ayat itu Bment km eh apa sih laki-laki itu? oh laki-laki yang harus ngomongnya bukan gitu. Nah gitu, easy Jadi, memang dari kelakuannya kita lihat di keluarga, Memang mungkin ya Pada dialog interaktif ini turut menghadirkan tiga narasumber, yakni Hermanto Harun dari instansi YIN STS Jambi, Hajah Wirda dari instansi Balai Pelatihan Kesehatan atau BAPELKES, dan Sukma Bakri, dosen STI Jambi. Tinggi, bagaimana caranya ya tadi ada tiga hal, SQ-nya dan SQ-nya ya Pak ya, interaktual, question-nya, emotional, question-nya. Hajah Daryati Uteng selaku senator DPDRI wakil Provinsi Jambi menyampaikan bahwa perlunya antisipasi sejak dini agar anak-anak generasi muda terhindar dari perilaku LGBT. Tentunya perlu diantisipasi agar anak-anak generasi penelus itu juga melihat fenomenal ini tuh jangan sampai ada yang mengikuti, ikut-ikutan karena trend gitu.